jumpa lagi di Jagat Review TV kalian nyari tablet Android resmi Indonesia dengan harga sekitar 4-5 juta mau layar besar dan bagus, keren banget mau storage nya besar, speaker nya mantap tapi harus ada Google Mobile Services nya terus pengen juga performanya bisa untuk Genshin Impact Rata Kanan cuma ini jawabannya Xiaomi Pad 5, belum ada lawannya saya Dedy Irfan, Jagat Review TV bercanda-bercanda itu belum closing kesimpulan singkatnya, tablet ini memang sebagus itu dan mudah banget merekomendasikan tablet yang ini karena memang belum ada lawannya saja tapi yang namanya sebuah produk, tidak mungkin ada yang 100% sempurna sebelum kalian ngebet banget untuk beli tablet yang keren satu ini yuk kita simak dulu review nya yang kali ini ya akhirnya Xiaomi masukkan produk tablet nya secara resmi ke Indonesia lagi selama ini seri-seri sebelumnya yaitu Mi Pad itu ya banyak yang gak masuk kesini ya padahal produk-produk nya ini menjanjikan banget dan sekarang kita udah kedatangan produk tablet terbarunya yaitu Xiaomi Pad 5 ingat, bukan Mi Pad, Xiaomi Pad 5 kalau kalian ada yang kerasa aneh dengan penamaan itu yaitu karena Xiaomi sedang proses branding yang baru yaitu rencananya penamaan seri Mi akan ditiadakan kedepannya produk-produk seri Mi itu akan diganti dengan nama Xiaomi saja langsung jadi kalau misalnya setelah Mi 10T harusnya ada Mi 11T atau Mi 11T jadinya gak ada, jadi ada Xiaomi 11T, misalnya seperti itu lalu kalau harusnya ada Mi 12, nanti jadinya Xiaomi 12 ok, sebenarnya Xiaomi di China sudah merilis 2 versi tablet ini yaitu Xiaomi Pad 5 dan Xiaomi Pad 5 Pro yang masuk ke resmi ke Indonesia itu adalah Xiaomi Pad 5 perbedaan besarnya adalah Xiaomi Pad 5 ini Wi-Fi only sedangkan yang Pad 5 Pro itu selular dan bisa 5G nah, Xiaomi Pad 5 ini tidak mendukung GNSS sedangkan yang Pad 5 Pro itu ada EGPS, GLONASS, GALILEO dan QZSS segala macam itu ada di situ kemudian Xiaomi Pad yang ini menggunakan SOC Snapdragon 860 sementara itu yang Pad 5 Pro itu pakai Snapdragon 870 kameranya juga lebih canggih yang varian Pro ya kita masih maklum lah kalau varian Pro-nya tidak dimasukkan karena Xiaomi juga baru mulai lagi kan ya berusaha menjual tablet-nya secara resmi Indonesia jadi anggap saja ini tes pasar yang penting yang satu ini harus hadir dengan penawaran yang menarik performa tinggi, harga ok dan kita lanjut dulu untuk isi box kita lihat ada unit tablet-nya, ada dokumen, ada charger 22.5W, ada kabel USB Type-C sayangnya adapter USB Type-C ke 3.5mm headphone jack itu tidak disediakan di sini ya kemudian untuk desain, desain bodinya ini agak kotak-kotak gitu ya back cover-nya flat, layarnya flat dipegang ini terasa berat tapi sangat kokoh berkat frame-nya yang terbuat dari aluminium ya, back cover-nya ini polikarbonat dengan warna putih yang disebut Xiaomi sebagai Pearl White ada juga varian lain ya, yang namanya Cosmic Grey kalau ini yang Pearl White-nya ya nah, finishing-nya itu matte atau doff ya membuatnya tidak ada masalah dengan sidik jari dan warnanya itu keren, berkilau-kilau gitu cahayanya ya yang membuatnya terlihat mewah ini ya nah, untuk dimensi, dia 254.69mm x 166.25mm x 6.8mm uh, tipis ya dan bobotnya 511 gram jadi, ini sekitar setengah kilo ya, ini terhitung tablet yang kelas menengah ya dan bobotnya sih wajar ya, bobotnya wajar, apalagi kalau mengingat ini kokoh sekali ya untuk detail bodi, di sisi kanan kita lihat ada 2 mikrofon lalu ada magnet untuk meletakkan Xiaomi Smart Pen lalu ada tombol volume up and down eh, tunggu, apa tadi? ada Smart Pen-nya? iya, ada-ada, nanti harusnya ada Smart Pen-nya ya jadi, tablet ini sudah dukung pen tapi, terkait yang satu ini memang kita belum ada info lebih lanjut mengenai ketersediaan dan harga tapi, nantinya bakalan ada di Indonesia sih kita sih dikirimnya pertama-tama belum pakai ya nah, kemudian di sisi atas ada tombol power, ada mikrofon, ada 2 grill speaker stereo bagian bezel atas dan ada logo Dolby Vision Atmos di sebelahnya hmm, Dolby Vision Atmos ya oke, di sisi kiri ada pin untuk menghubungkan ke keyboard case yes, ini harusnya ada keyboard-nya juga tapi, lagi-lagi pada saat ini datang ke kami kami belum dapat keyboard-nya rencananya nanti akan ada datang ke Indonesia keyboard-nya secara resmi dijual terpisah kemudian, di sisi bawah ada 2 grill speaker stereo bagian bawah ada mikrofon, ada port USB Type-C ngomongin speaker total, speaker disini ada 4 dengan masing-masing modul speaker berukuran 16mm x 20mm dan didukung fitur Dolby Atmos suara yang dihasilkannya ya mantap ya dipakai nonton film, dengar musik, cukup menggelegar rasanya ini jauh lebih mantap dibandingkan smartphone secara umum bahkan speaker laptop sekalipun ya, karena ukurannya besar harusnya speaker laptop bisa sih nyontek yang satu ini kenapa enggak sih? Xiaomi, mungkin bisa laptop-nya pakai speaker kayak beginian biar keren oke, di sisi belakang ada LED Flash kamera utamanya 13MP bisa merekam video sampai dengan 4K 30fps nice ya di sisi layarnya ada kamera selfie 8MP dengan perekaman video bisa mencapai 1080p 30fps nah, posisi kamera selfie ini membuat pengguna video call akan lebih pas kalau posisinya itu memang vertikal atau berdiri kalau mau dipakai di posisi horizontal sudut pandangnya jadi agak miring sedikit agak sedikit ke bawah jadinya ya terlalu di tengah ya, mungkin memang karena dia dirancang untuk berdiri posisinya ya, jadi seperti handphone besar gitu kemudian untuk LED notifikasi itu tidak ada nah, untuk layar ini adalah layar berukuran 11 inci ukuran yang asik buat tablet lumayan besar tapi tidak kegadaan banget kemudian resolusinya 1600x2560px panel ini adalah panel IPS tapi bukan panel IPS sembarang, panel IPS color gambutnya DCI-P3 refresh rate nya sampai 120Hz dan sudah support HDR10 dan Dolby Vision bisa dibilang ini adalah tablet 4 jutaan dengan layar yang terbaik saat ini yang kita bisa beli ya nah, untuk spesifikasi internalnya, SOC nya Snapdragon 860 kalau aplikasi semacam CPU-Z atau AIDA terbacanya mungkin Snapdragon 855 Plus tidak usah bingung, karena ini adalah sebetulnya SOC yang sama saja nyaris tidak ada bedanya bedanya hanya di support memori ya itu saja bedanya, tapi tidak mengaruh disini ya untuk RAM, yang dipakai adalah LPDDR4X sementara storage nya adalah UFS 3.1 jadi performance nya bukan kaleng-kaleng varian nya cuma ada 1 buat Indonesia ingat, yang buat Indonesia cuma ada 1 6GB RAM dengan 256GB storage sayangnya emang unit yang kami terima ini adalah versi global yang 6.128 tapi pakai software lokal jadi kita berani mengujinya dan ini kami dapatkan langsung dari Xiaomi jadi dengan restunya Xiaomi Indonesia oke, kalau di unit yang ini ya saat pertama dinyalakan, sistem aplikasi bawaan dan nanti sudah mengonsumsi sekitar 18GB jadi storage bersih yang bisa kita gunakan sekitar 110GB jadi kita bisa ekspektasi bahwa untuk yang versi 256GB juga kemakannya sekitar 18GB-an lah harusnya ya nah, kemudian untuk baterai ini bukan baterai kecil, baterai di 8720mAh untuk OS, dia pakai MIUI 12.5, Android 11 iklan? kita belum tahu karena ini masih versi testing di awal jadi kita belum bisa lihat nanti kalau sudah jalan, kalian bisa lihat sendiri seperti apa tapi biasanya iklan di MIUI ini tidak segitu intrusifnya Xiaomi sudah cukup cerdas ya untuk penggunaan iklan di mana iklan tetap ada, tapi kita tidak terlalu terganggu untuk sensor, ini lengkap light sensor, orientation sensor, magnetic sensor, gyroscope juga ada di sini proximity sensor memang tidak tersedia ini wajar ya, karena kita kan tidak telepon begitu ya kita tidak telepon bukan smartphone seperti itu ya nah, untuk Revitas ini Wi-Fi only dan dia bisa Wi-Fi 5 Bluetooth-nya Bluetooth 5 NFC tidak ada di sini sayangnya display output juga belum bisa tapi ingat harganya ingat harganya nah, sebelum masuk ke pengujian performa yang bisa kita lakukan pembahasan angka dan lain-lain kita bahas dulu pengalaman penggunaan tablet yang satu ini ya nah, di sini kami akan bahas pengalaman penggunaan sekaligus mencari alasan yang kuat kenapa sih harus pakai tablet sebenarnya pengalaman seperti apa sih yang membuat jauh lebih nyaman pakai tablet ketimbang smartphone atau laptop yang pertama, multitasking pengalaman multitasking yang diberikan oleh Xiaomi Pad 5 ini terbilang nyaman ya kita bisa melakukan split screen 2 aplikasi seperti ini lalu kita bisa buka aplikasi dalam bentuk Floating Window lagi seperti ini tidak semua aplikasi memang support fitur itu tapi kalau misalnya mau dipaksa kita bisa masuk Developer Setting lalu scroll ke bawah sampai ketemu opsi Force Activities to be Resizable nanti app yang tadinya tidak bisa, sekarang jadi bisa Multi Window tapi karena ini dipaksa akan ada kemungkinan app-nya bisa crash ya atau konten di dalamnya bisa berantakan layout-nya tapi dicoba saja seiring dengan penggunaan, nanti kalian akan menemukan mana konfigurasi yang tepat nah, pengalaman multitasknya sebenarnya bisa lebih dioptimalkan lagi dari software untuk versi ini, kita merasa bahwa ini seperti pakai Mi UID smartphone tapi ukuran lainnya lebih besar kami berharap software-nya bisa dioptimalkan lebih jauh lagi untuk sebuah tablet contoh sebenarnya, untuk melakukan split screen kita masih harus via recent apps, hold app-nya, lalu pilih split screen padahal akan lebih nyaman kalau ada semacam panel khusus gitu mungkin ya yang membuat kita bisa manggil aplikasi lebih cepat gitu bisa jadi lebih gitu lebih enak, atau kita langsung manggil ini 3 aplikasi cepat langsung kebuka disitu ya lebih keren lagi kalau bisa 3 window atau lebih, atau 4 window akan lebih asik lagi karena layarnya lebar, iya tidak? ya tapi, mengingat harganya kami tidak bisa terlalu banyak komplain lebih jauh lagi pada dasarnya sih, sebetulnya performa dari Xiaomi Pad 5 ini sudah asik banget untuk penggunaan sehari-hari Xiaomi Pad 5 ini mendukung penggunaan stylus dan keyboard bluetooth Xiaomi punya stylus yang namanya Xiaomi Smart Pen karena tidak dikirim stylusnya, akhirnya kami penasaran pakai stylus dari brand sebelah dan sayangnya tidak bisa berfungsi ya, dalam penujuan tablet ini, info dari pihak Xiaomi sih, stylus dan keyboard-nya akan segera datang dan sudah dipastikan mendukung ini ya nah, berkat dukungan keyboard bluetooth ini juga kita bisa mengetik lebih nyaman lagi layar jadi fullscreen, soalnya kalau pakai keyboard dilayar kan jadi sempit ya layarnya nah, untuk menggambarnya adalah salah satu alasan kuat seorang memilih tablet ya, menggambar tablet itu menyenangkan apalagi kalau ada stylusnya saya ingin belum datang stylusnya ya layar besar seperti ini bisa memudah proses menggambar ketimbang pakai smartphone untuk Android kita bisa download Clip Studio Paint untuk aplikasi menggambar dengan dukungan fitur-fitur yang canggih atau juga bisa pakai Ibis Paint nah, untuk kerja ya, layar besar ini tentunya mempermudah kita untuk kerja misalnya untuk bikin dokumen, PowerPoint atau bikin skrip tulisan seperti yang kita lakukan sehari-hari ketimbang pakai smartphone, kenyamanan bekerjanya jauh lebih enak pakai tablet karena layarnya lebih besar perpaduan dengan keyboard nya membuat proses ngetik jadi lebih enak lagi bahkan untuk editing video itu juga memungkinkan di tablet ini layarnya besar, jadi pas mengedit timeliner nya akan lebih jelas dan lebih detail lebih presisi ditambah prosesor juga kencang jadi proses editing sampai rendering pun rasanya cepat benar nah, untuk dibawa kemana-mana bobot nya yang dikesalan 500 gram ini kalau dibandingkan dengan smartphone, ya memang sedikit lebih berat tapi kalau dibandingkan dengan laptop laptop itu biasanya bobot nya yang ringan saja 900 gram yang umum itu 1 kg-an 1,3-1,5 kg itu yang umum ini dengan 500 gram rasanya ringan sekali di dalam tas kalian bahkan kalian bisa pakai tas lempang untuk ini ya ya, jadi kalian tidak perlu sampai harus pakai ransel bawa laptop kemana-mana, pakai ini bisa lalu kemudian untuk video call nah, di masa WFH dan sekolah online seperti ini video call sudah jadi kewajiban ya berkat layar yang besar, tentunya memberikan pengalaman video call yang lebih enak karena semua bisa kelihatan konten yang dimuat juga bisa jauh lebih banyak dan besar ketika pakai smartphone kualitas kameranya mungkin memang tidak sebaik smartphone kelas 6, 8, 10 juta ya tapi kalau dibandingkan dengan kualitas kamera di laptop bahkan sampai yang belasalan juta hmm, ini lebih mantap mau lihat, nih contohnya nih oke, ini adalah contoh perekaman video di kamera selfie-nya Xiaomi Pad 5 jadi ini saya rekam di resolusi Full HD 30 fps ini dengan 2 lampu studio, hasilnya seperti ini jadi di sini saya akan kasih lihat walaupun kalau dibandingkan dengan smartphone kameranya mungkin terasa agak kurang ya tapi kalau dibandingkan dengan laptop, webcam laptop hasilnya lebih bagus di Xiaomi Pad 5 ini kita lihat perbedaannya nih nah, yang lagi kalian lihat ini adalah hasil dari webcam laptop dan ini laptop nggak murah teman-teman ini dengan harga 15-20 juta nih laptopnya hasilnya webcamnya seperti ini jadi kalau kalian mau video call untuk meeting dan kebutuhan sekolah misalnya hasilnya tetap lebih bagus dari tablet nah, biar makin kelihatan lagi ini saya coba mati satu lampu studio-nya nah, ini kalau lampu studio-nya saya matikan satu jadi hasilnya seperti ini jadi cuma ngadil satu lampu sorot aja kayak begini hasilnya seperti ini ini di indoor ya tentunya dan seperti kalian lihat, beda jauh ya hasilnya ya tetap lebih bagusnya tablet untuk kebutuhan kameranya dan oke, gitu aja perbandingan antara webcam laptop dengan Xiaomi Pad 5 ini ya ini buat kalian yang mau sekolah atau meeting untuk kerjaan ini tablet ini udah cocok banget layarnya gede, kita juga bisa lihat kontennya lebih banyak asik banget ya pokoknya, si Xiaomi Pad 5 ini hah, gimana? mantep kan? nah, kemudian untuk nonton film ya, Xiaomi Pad 5 ini merupakan tablet 4 jutaan yang terbaik lah buat nonton film ya speaker-nya menggelegar, layarnya besar dan layarnya dipakai yang keren banget lagi ya warnanya juga keluar banget dan black level-nya bisa gelap sekali, hitamnya luar biasa pertama saya kira ini AMOLED bahkan ya udah support Dolby Vision juga ya kalau filmnya support Dolby Vision ya nanti itu ada indikator di dekat judulnya tuh dan gambarnya akan jadi keren banget kalau itu muncul ya udah support HDR10 juga jadi kalau mau nonton video HDR di YouTube, bisa banget kemudian untuk gaming yang butuh layar besar beberapa game akan lebih nyaman kalau dimainkan di layar besar contohnya seperti game-game rhythm seperti Scythus misalnya coba lihat gameplay-nya ya kalau main di smartphone ini jadi kekecilan layarnya rasanya ya lalu kalau main game seperti DEMO juga asik banget ini ya dimankan di layar sebesar ini untuk game-game yang sering kalian request yaitu Bang Dream itu juga asik banget dimainin di sini tapi karena ini MIUI sayangnya kadang-kadang ada sedikit stuttering tapi ini hal yang umum terjadi solusinya gampang kunci di refresh rate 60Hz nanti gameplay-nya akan jadi lebih mulus ya kemudian untuk belajar musik di layar sebesar ini membuka peluang baru dimana kita bisa belajar alat-alat musik tanpa perlu beli alat musiknya sebagai contoh, piano di Play Store itu ada banyak app untuk belajar piano gratis pula tapi kalau di smartphone, ini kan aneh ya kekecilan banget kalau pakai tablet seperti ini mencet toots pianonya jadi lebih mudah karena tombolnya besar-besar lalu buat yang main real drum main di sini nyaman banget responsif banget layar si Xiaomi Pad 5 ini ya jadi tidak bersama ada delay-delay yang mengganggu di sini sejauh ini kami puas dengan apa yang ditawarkan oleh Xiaomi Pad 5 Xiaomi tinggal optimalisasi sedikit lagi di bagian software jadi lebih mantap lagi oke, sekarang kita masuk ke benchmark AnTuTu 8, Rp 493.000an AnTuTu 9, kita dapat Rp 579.000an kenceng kan? kenceng! Geekbench, Single Core 785, Multi Core 2858 lalu GFX Benz 1080p Carches Offscreen, 47 fps untuk yang T-Rex Offscreen, 184 fps CPU Throttling Test, tidak masalah 95% skornya tinggi lalu 3DMark Wildlife Stress Test, stabil di 99,5% performance flagship, tapi konsistensinya luar biasa ya itu efek dari penampang yang besar ini tentunya oke, untuk gaming kita pakai Genshin Impact KIS 60 fps hasilnya kita bisa dapatkan frame rate di kisaran 40-50 fps tapi kalau dipakai Battle, drop ke 30 fps hasil ini bagus banget ya ingat harganya ingat harganya bahkan ada yang bilang bahwa Xiaomi Pad 5 ini memiliki performa tablet dengan harga Rp 10 jutaan ke atas nih kelihatannya begitu ya tablet di kisaran Rp 4-5 jutaan itu belum ada yang kasih pengalaman Genshin Impact seperti ini karena biasanya prosesor yang dipakai tidak sekencang ini intinya sih asik main di sini ya layar luas, audionya keren kendalanya paling tangan agak pegel aja kalau dipakai main berlama-lama dengan gaya pegang seperti pegang smartphone lalu PUBG Mobile default maksimumnya adalah HDR Extreme 60 fps atau Ultra HD Ultra 40 fps sayangnya belum bisa smooth 90 fps ya kita iseng dan kita oprek untuk buka HDR plus 90 fps lalu kita mainkan dan ternyata cukup stabil di 85-90 fps bagus banget ini gyro nya aman mulus padahal ini tablet ya tapi Xiaomi tetap menaruh hardware gyro khusus di sini keren, keren banget Honkai Impact 3 setting di nomor 4, rata kanan lah pokoknya hasilnya 30-45 fps ini setting grafis yang mentok ya jadi ini kalau bukan SOC flagship agak susah buat dapat frame rate seperti ini dengan setting tinggi gini ya Minecraft render distance nya bukan 12 20 chunk hasilnya stabil di 60 fps sayangnya emang belum bisa lebih dari itu tapi tidak apa-apa sudah enak banget mainnya League of Legends Wild Rift setting grafis nya mentok frame rate di 60 fps sayangnya 90 fps dan 120 fps nya itu belum bisa di sini jadi ya ini tetap keentengan lah kalau setting nya seperti ini ya nah oke, kita masuk ke suhunya Genshin Impact 30 menit Wi-Fi brightness nya di 50% Highest 60 fps kita dapatkan di layar di 33-39 derajat celcius haha adem bodi belakang di 33-40 derajat celcius sementara itu untuk Lowest 60 fps layar di 32-37 derajat celcius untuk bodi belakang 33-40 derajat celcius luar biasa adem bahkan Highest 60 fps tidak ada masalah tentunya ini berkat bodi yang besar area penyebaran panas nya jadi luas banget di sini ya kalau kalian lihat di sini setengah bodi nya masih adem di bawah 35 derajat celcius sudah layarnya besar gameplay nya mulus suaranya mantep, tidak panas asik banget lah lanjut ke baterai kita coba video playback 1080p dengan setting layar di 120hz kita dapat 20 jam 48 menit dengan setting layar di 60hz kita dapat 20 jam 45 menit ya ini berarti sama saja ya sudah lah karena refresh rate nya adaptif tidak selalu dia akan berada di 120hz tergantung konten nya saja ini beda dengan layar-layar 120hz tahun lalu jadi set saja di 120hz tidak apa-apa ya kemudian untuk Genshin Impact 30 menit setting highest 60 fps per 30 menit turun 7% di lowest 60 fps lucunya per 30 menit turunnya juga sama 7% ya mending highest 60 ya jadinya ya oke, lalu kita tes buat charging ingat ya, baterai nya 8720mAh charger bawaannya adalah 22,5W dari 0-50% dia butuh waktu 58 menit sementara dari 0-50% dia butuh waktu 2 jam 15 menit ini adalah charging yang cukup kencang loh buat baterai sebesar ini ya, 8000an mAh kita penasaran apakah dia bisa di charge lebih kencang lagi jadi kita ambil charging Black Shark 3 yang 66W ini kompatibel dengan smartphone Xiaomi pada umumnya ya nah, berubah hasilnya 0-50% jadi 42 menit sementara 0-50% hanya 1 jam 41 menit ingat ini baterai 8000mAh jadi bisa lebih kencang lagi isinya ya kalau kalian punya charger yang lebih kencang dan kompatibel silahkan loh, dipakai loh biar isinya bisa lebih cepat nah, untuk harga kalian bisa lihat di deskripsi hanya ada 1 varian 6GB RAM dengan 256GB di storage nya ya, hanya 1 varian doang ya dan jangan lupa Xiaomi katanya akan segera menyusulkan keyboard dan pen nya juga segera ke Indonesia tentunya untuk dijual terpisah tidak untuk dijual tergabung di dalam paket tablet ini oke, hal yang perlu diperhatikan tablet ini Wi-Fi only jadi ya, memang dia tidak pakai kemampuan seluler tidak bisa 4G, tidak bisa 5G dan tentunya dia juga jadi tidak bisa telepon tentunya ya tapi kita bisa install WhatsApp di sini kita sudah mencoba, WhatsApp bisa di install di sini tapi tentunya kalian butuh konektivitas internet ya ya, bisa tethering ke smartphone kalian kan oke, kemudian tidak ada headphone jack ya, dan tidak ada adapter nya juga di dalam box jadi, buat kalian ya wajib beli yang Type-C atau adapter Type-C ke 3.5mm jack atau pakai headset Bluetooth bisa juga ya nah, tidak ada slot microSD di sini tapi ya internet storage nya gede harusnya 256GB sudah cukup biometrik sekuriti nya juga hanya mengandalkan face unlock, tidak ada fingerprint kemudian Xiaomi itu masih butuh pengembangan ya di sisi software ya kita sudah bahas tadi dan tablet ini tidak menggunakan vibration motor jadi, setting nya pun tidak ada di sini ya jadi agak beda ya pengalaman ngetik tablet ini dibandingkan dengan smartphone Xiaomi pada umumnya tapi ini bukan satu masalah besar karena seharusnya kita pakai keyboard saja sih ya tidak? oke, dan C plus nya performa tablet ini adalah yang terbaik untuk kelas harganya tentunya kalau kita bicara tablet ya dihajar game berat, itu adem Genshin Impact berat, tidak ada masalah, tetap adem ya layarnya besar, kualitas nya bagus banget refresh nya 120Hz navigasi nya enak banget, kualitas speaker nya keren banget berdekat 4 speaker nya ini ya jauh beda ketimbang menikmati multimedia pakai smartphone, bahkan laptop ya mendukung keyboard bluetooth dan stylus untuk mendukung produktivitas yang lebih tinggi tapi tentunya dijual terpisah storage nya besar, kameranya tergolong oke untuk standar sebuah tablet desain nya keren banget dan harganya terhitung murah untuk performa dan apa yang ditawarkan nya akhir kata, seperti yang kami bilang di pembukaan kalau kalian nyari tablet android di keseran 4-5 jutaan ini adalah pilihan yang belum ada lawannya saat ini tablet android terbaik di 2021 untuk kelas harganya tidak perlu banyak mikir untuk beli satu ini terima kasih Xiaomi ya, sudah masukkan tablet ini resmi ke Indonesia selanjutnya, versi yang Pro, jangan ragu-ragu dimasukkan juga ke Indonesia ya oke, saya Dedy Irvan, Jangan Revit TV